Ya awalnya coba-coba, jadi lama-lama ketagihan karena untungnya gede Baik lagi di Tagartekno, di channel yang ngebahas seputar gadget dan teknologi Di video kali ini, tim Tagartekno bakal nge-review satu buah soundcard dengan harga yang cukup terjangkau Apa itu dia soundcard-nya? Ini dia guys, Soundcard V8 Plus Oke langsung aja kita bahas desain dan juga spesifikasi dari Soundcard V8 Plus ini Oke yang pertama untuk build quality-nya sendiri ya Untuk case-nya ini dia terbuat dari bahan metal Jadi lumayan keren dan kuat ya pastinya karena dia terbuat dari bahan metal Dan di bagian depannya kita lihat disini untuk knob-nya ini Dia desainnya, udah memiliki desain yang seperti mixer ya Jadi disini ada beberapa knob disini Dan berbeda dengan versi sebelumnya Untuk yang V8, dia masih menggunakan puteran gitu ya Sedangkan ini dia udah seperti mixer nih, naik turun seperti ini Dan di bagian bawahnya disini ada total ada 24 tombol Dan ini terbuat dari bahan plastik keras Menurut gue sih feel-nya agak kurang dapet sih ya Kalau kita pencet seperti ini Terus di bagian pojok kanan atasnya ini Dia ada tulisan V8 Plus Dan sebenarnya ini cuma apa ya Kayak cuma ada lampu indikator kalau dia udah on atau off aja sih Nah kita lihat ke bagian belakang disini ada beberapa port Yang pertama disini ada lubang yang cukup gede ya Ini lubang dynamic mic Dan disebelahnya ada condenser mic Terus kesebelahnya lagi disini ada headset dan earphone Dan ada disini ada port USB Type-B Disini ada 4 Yang pertama ada komputer charge Ada a company instrument Dan ada live 2 dan live 1 Dan disebelah pojoknya ini ada Tombol untuk on off dari soundcard V8 Plus ini Overall untuk desainnya dan juga build quality-nya ini Gue acungi jempol ya Dengan harga hanya 100 ribuan Gak nyampe 150 ribu di pasaran Udah dapet soundcard dengan desain yang seperti mixer Dan untuk dimensinya sendiri dia cukup compact ya Ini bentuknya kotak sih Cuma dia untuk di bagian ininya agak lebih panjang Dan dia tipisnya sih kurang lebih nih Kayaknya 2 cm, 3 cm lah ya Kayaknya tipis dia nih lumayan Dan beratnya pun ringan Oh ya dan di dalam boxnya ini Sebenernya kita dapet 3 buah kabel Ini untuk mengkoneksikan soundcard ini Ke device yang kalian punya nih Ini dia kabelnya ya Jadi kalian gak usah perlu repot-repot lagi Nyari kabel untuk mengkoneksikan device-nya Device kalian ke soundcard ini Dari soundcard ini udah disediakan 3 buah kabel Untuk feel-nya sendiri Ini untuk feel naik turuninya ini Menurut gue cukup oke ya Cukup enak sih Maksudnya gak yang langsung gampang naik turun gini Tapi dia kayak ada apa ya Feel-nya enak sih Bener-bener kayak mixer sih Jadi menurut gue ini point plus lah buat V plus Nah kalau kita lihat disini Di bagian apa ya Knock-nya ini pengaturannya ini Disini kita lihat disini ada mic Untuk volume mic Dan di bagian sampingnya ada echo Ini untuk mengatur seberapa tinggi Atau berapa besarnya echo Terus ada treble Untuk setting treble dan ada bass juga Dan disini ada record Untuk setting volume recordnya Dan yang kedua ada volume music Jadi kalian ketika menggunakan live ini Jadi kalian kecil Besar kecil ini dari yang music ini Dan ada monitor Nah ini monitor kalau kalian pakai earphone Atau sambungin ke speaker Kalian bisa atur volume-nya melalui ini Monitor ini Dan di bagian bawahnya ini Juga banyak banget pilihan sound effect dan effect mode Jadi kalian bisa pilih beragam efek yang disediakan Dari soundcard V8 Plus ini Nah ini di pasaran sih kemarin Gue beli di harga 135 ribuan Dan memang itu harganya cukup terjangkau ya Dibandingkan dengan soundcard-soundcard lainnya Dan gimana kira-kira hasil kualitas suara Untuk record vokal Ataupun ketika digunakan untuk podcast Dan berikut ini Contoh kualitas suara dari Soundcard V8 Plus Oke langsung aja kita coba Kualitas suara dari soundcard V8 Plus ini Dan kira-kira untuk Effect mode-nya dan sound effect-nya Kira-kira seperti apa ya Nah yang pertama kalian harus koneksikan Device kalian Gue pakai laptop disini Ke soundcard-nya Dengan menggunakan kabel yang sudah disediakan Yang putih ini ya Dan kedua untuk monitor suara Gue pakai headset disini Gue sambungin disini Dan ini headsetnya ya Dan bisa juga sih langsung disambungin ke monitor Dan yang ketiga Nah ini untuk Mic-nya Mic yang gue pakai ini Gue sambungin ke sini ya Dia sebenarnya ada dua portnya Ada mic condenser dan ada Dynamic mic Cuma gue kebetulan punya yang Condenser yang Jacknya itu yang kecil Jadi gue pakai yang disini Oke langsung aja Yang pertama Untuk kualitas suaranya Sebenarnya dari tadi gue udah pakai Soundcard ini ya Untuk kualitas suaranya Untuk yang clear tuh Seperti ini nih Jadi dari tadi gue ngomong Gue udah pakai Suara menggunakan soundcard ini Dan kita lihat disini Ada beberapa knob disini Untuk knob-nya sendiri Sih dia modelnya kayak mixer ya Jadi keren sih menurut gue ya Untuk desainnya ini Disini kita lihat Ada echo Coba kita mainin echo-nya Kayak kira-kira kayak gimana Ini yang Nggak pakai echo ya Dan ini Echo-nya di Setengah ya Tes Satu, dua, tiga Ya kurang lebih seperti ini Jadi lumayan Echo-nya lumayan sih ya Lumayan panjang gitu ya Dan kita bisa tambahin juga Nah ini dia Echo-nya udah gue maksimalin Seperti ini Tes Satu, dua, tiga Ya Jadi untuk Menurut gue Untuk latency-nya juga Lumayan singkat sih ya Jadi nggak terlalu Kelihatan banget Jedanya Oke sorry Gue kecilin dulu echo-nya Jadi Untuk echo-nya sih Menurut gue nih oke Terutama buat kalian yang suka karaoke-an Itu bisa lumayan oke sih ya Nah disini juga ada record Nah disini kita bisa atur Atur volume record-nya juga Disini mau Full atau 50% Atau berapapun itu Dan di bagian kanannya juga ada monitor Dan di Sebelah sini juga kita bisa setting Treble dan juga bass-nya Jadi cukup lengkap Dan untuk sound effect-nya disini ada 18 Coba kita cobain ya satu-satu ya Yang pertama ada hail kayak gini Ada awkward Ada shoot Dispice Ada loud Ada applause Ada begin Ada attention Kiss Pop 1 Pop 2 Terus ada pop 3 Asik Terus disini ada Apa ya Mode-nya ya Nah disini coba Vocal out nih kayak gimana sih Test Check 1, 2, 3 Nah gue disini gue gak tau nih Perbedaannya apa Coba yang dodge Test Check 1, 2, 3 Gue sebenernya kurang tau juga sih Ini Untuk effect-nya Terus MC ini apa nih Test Check Atau Shockwave Test Check Ada pitch band Test Check Wih dih suara gue berubah jadi kayak chip mangi ini ya Ya kan Terus Ada elektro Wow Ternyata pitch blendnya ini ada Jadi Ngebas gini Ya awalnya coba-coba Jadi lama-lama ketagihan karena untungnya gede Lanjut ini ada elektro Test Check Oh dia kayak gini Kalau elektro ya Test Check Oke 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 Ini Cukup kepake banget sih Kalau buat kalian yang Bikin konten youtube Atau podcast gitu ya Ini cukup menarik Pake soundcard ini Dan kebetulan Memang gue sebenernya Tujuannya untuk beli soundcard ini tuh Buat Nge-record musik sih Jadi bukan buat yang Untuk podcast Ataupun Yang berbau-bau vokal lah Tapi lebih ke Instrument Musik guys Jadi kurang lebih seperti itu ya Kualitas suara Dan menunya Yang ada pada Soundcard v8 plus ini Oh iya Buat kalian yang berminat Untuk membeli soundcard ini Gue juga sudah sediakan Link pembeliannya Di deskripsi di bawah ya guys Oke Sekian review Kali ini Jangan lupa like videonya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa juga subscribe channel kita Jika konten-konten Yang kita buat Bermanfaat Buat kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya